Dalam memperingati hari keluarga nasional, pemasangan alat kontrasepsi pada perempuan menjadi salah satu trik pemerintah dalam penanganan jumlah penduduk. Beruntung, sebagai satu-satunya kota di Kalimantan Utara, Bumi Paguntaka masih memiliki jumlah penduduk dengan angka pertumbuhan yang terbilang normal. Gendati demikian, dalam pernyataan hari keluarga nasional yang ke-28 tahun ini, sejumlah kaum hawa diajak untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi di Kodim 0907 Tarakan sebagai bentuk peduli pada keluarga berenjana yang menjadi program pemerintah. Wali kota Tarakan, Dr. Hairul mengatakan bahwa pemasangan alat kontrasepsi pada perempuan setiap tahun difokuskan untuk digelar di Kodim 0907 Tarakan. Dalam hal ini, Dandim hingga Babinsa turut mengambil peran dalam rangka hari keluarga nasional yang digelar pada selasa 22 Juni kemarin. Tak hanya Kodim 0907 Tarakan, namun beberapa instansi terkait pun turut serta dalam pelaksanaan kegiatan hari keluarga nasional, seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, RSUD Tarakan, RSUKT, RS Ilyas Tarakan, serta kader keluarga berenjana yang aktif dalam program tersebut. Wali kota mengatakan, jika pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding penyediaan sandang pangan, maka hal ini akan menjadi masalah bagi pihak pemerintah. Sebab itu, pengendalian penduduk menjadi penting bagi pihaknya. Menurutnya sejauh ini, pengendalian penduduk di Tarakan telah cukup baik, namun angka kelahiran di Tarakan masih terbilang cukup tinggi apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, secara umum pengendalian penduduk masih terbilang cukup baik. Program ini, ini kan bagian dalam satu upaya pengendalian penduduk. Dan tentu kalau pengendalian penduduk ini terkenali dengan baik, direncanakan dengan baik. Ya harapannya juga, kesejahteraannya juga bisa kita rencanakan. Karena, kali lagi, jumlah penduduk itu berpengaruh juga terhadap penyediaan sandang pangan, penyediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas pabrik lainnya itu kan sangat berpengaruh. Nah, itu harusnya kan sejalan. Kalau pertumbuhan penduduknya lebih cepat daripada tadi penyediaan sandang pangan, termasuk juga penyediaan fasilitas, itu akan menjadi masalah. Karena itu, saya kira pengendalian ini menjadi penting juga. Yedidah Pak Kondo melaporkan.